Prabowo Subianto juga punya masalah yang sama karena sebelumnya PKB punya andil yang cukup besar dan kontribusi signifikan terhadap perolehan suara koalisi Prabowo tapi dengan absennya PKB maka kemudian mereka tentu akan berputar arah tapi yang jadi persoalan mendasar bagi Gerindra adalah mereka sepertinya terjebak dengan intervensi dari Presiden Joko Widodo sejak awal Prabowo Subianto itu seolah tidak memiliki keleluasan untuk mengambil sikap terkait dengan laju koalisi makanya kemudian banyak spekulasi yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan di Gerindra ini lebih banyak justru yang hasil keputusannya adalah Presiden Joko Widodo maka cawapresnya pun besar kemungkinan mereka juga menunggu perintah atau bahkan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo itu yang kemudian membuat mereka lambat sementara untuk PDI Perjuangan saya kira tidak akan jauh dari itu satu sisi memang Megawati punya hak perogatif untuk menentukan cawapres kemudian PDI Perjuangan juga sebenarnya tidak dipengaruhi oleh partai-partai yang lain begitu meskipun ada P3 yang membawa nama Sandi bahkan Perindu juga sesekali mempromosikan TGB untuk ditawarkan pada Ganjar Pranowo tapi Ganjar Pranowo sendiri juga tidak memiliki keputusan apapun karena semua keputusan ada di Megawati dan PDI Perjuangan inilah yang membuat mereka lambat dan sekarang saya kira pertarungan mereka adalah di wilayah Presiden Joko Widodo artinya perebutan pengaruh Presiden itu masih ada baik di PDI Perjuangan maupun di Prabu Subianto sehingga untuk pilihan cawapres jangan-jangan mereka juga masih dalam tahapan lebih-lebih politik apa yang kira-kira bisa diberikan atau didapat oleh Presiden Joko Widodo sehingga Presiden Joko Widodo apakah akan kembali pada Ganjar Pranowo sehingga nanti deklarasi lebih cepat dengan cawapres atau Presiden Joko Widodo sudah confirm bahwa mereka tetap akan mendukung Prabu Subianto Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!